Apakah ilmu laduni itu dan apakah kita boleh mengikutinya Ustaz? Wais Quran sunnah kamu pahami? Melek insya Allah kita tahu jalan yang lurus Karena Quran itu jalan lurus Innahadal Quran yadililatihya akwam Quran itu memberi petunjuk kepada manusia kepada jalan yang lebih lurus Jangan tergiur dengan ilmu-ilmu macam-macam wais pelajarannya Quran Dunia itu jadi baik karena Quran Manusia jadi baik karena Quran Maka dari itu tidak pernah manusia itu bisa menjadi baik tinggalkan Al-Quran Sampai Allah katakan sebelum Quran diturunkan itu Sebelum Quran diturunkan itu Nabi Muhammad diutus membahar Al-Quran Manusia itu dalam keadaan kesesatan Maka sekalipun Quran sudah diturunkan Orang yang tidak mau mempelajari, mengambil, memahami Al-Quran Tidak mau menurut jalan Quran Ya sesat seperti ketika Quran belum diturunkan Sama-sama dalam keadaan sesat Terus Mohon penjelasan tentang tasawuf Islam Tasawuf Islam itu nanti insya Allah kapan saya jelaskan tentang tasawuf itu apa Ya Biar saya akan Apa Pelajari lebih detail dulu Satu saat nanti tak terangkan Kita tidak usah belajar tasawuf itu tidak perlu Tidak Kita cukup mempelajari Al-Quran kan Sunnah Kita lah percaya apa yang diajarkan dari Rasulullah SAW Yang ditinggalkan oleh Nabi itu hanya dua Quran dan Sunnah Orang-orang yang tidak jatuh Tidak jatuh liyani insya Allah selamat Quran dan Sunnah Dipegang teguh Digit dengan gigi geraham Dan tidak usah belajar macam-macam Belajar tasawuf Belajar Taurikot Malah Quran Sunnahnya Ditinggal Kacau Akhirnya orang Islam Tidak mengenal Islam Menalnya malah tasawuf Menalnya malah Kebatinan Malah menalnya Malah takdir mimpi Menalnya malah semacam-macam gitu Dikondi Islamnya Malah tidak mengerti Sesat mesti kamu Maka kalau Quran dan Sunnah itu dipahami Diamalkan Dijamin itu tidak sesat Selama-lamanya Maka kita kurang yakin Terhadap Quran dan Sunnah Dan Quran itu larui babi Tidak kan Terus Apalagi Adik ipar saya Mengikuti suatu Bela diri Pada minggu ini Dia disuruh puasa Dan tidak boleh tidur Satu hari Satu malam Untuk Mengosongkan pikiran Menurut gurunya Biar punya Kelebihan Apa? Punya kelebihan apa? Apakah puasa tersebut Termasuk Amalan beda? Ya Dan apakah tenaga Dalam itu ada? Tenaga dalam itu ada Jadi puasa itu ada Tuntunannya Maka maksud Bita Ya Tenaga dalam apa ada? Tidak ada Tenaga luar ya ada Tenaga dalam ya ada Tidak? Tenaga luar Tenaga luar Tenaga dalam ya Apa? Tuntun Barangnya tenaga Dalam Luar dari dalam Itu tenaganya Kalau kamu mau Bela diri Rasanya tidak Milih tenaga Dalam Tenaga luar saja Nabi dulu itu Pelatihan Gulat Gulat Nabi pernah gulat Dengan Ali bin Abu Talib Keponaannya itu Kakak daerah sepupunya Gulat Pernah ber Pacu kuda Nah gitu Saya tenaga dalam Terus di Surat-surat Al-Quran Nah ya Tidak Quran Terus Dikandani Tenaga dalam itu Saya dulu ya pernah diajari Kaf Ha Ya Ain Sot Sot Nanti itu tenaga dalam Nanti Seperti pukulannya Melebih Satu ton Atau setengah ton Gumbal Tapi ngapusi Atau jempa gugul Sudah Jadi kalau Naga Latihan Bela diri Ini tenanan Sudah Nah maka nabi Melatih anaknya Melatih apa Umat Islam Dianjurkan Melatih anak-anaknya Supaya memanah Berpacu kuda Berenang Itu tenaga Luar semua itu Matian perang Kalau perangan Depi musuh Diwacak ke Ayat-ayat Quran Kalau di Dan Tendi kita Tenaga dalam Dari ini Bungsau santet Ngekwingo Ya Rakeneng Rese Ngekeng Nah Tidak usah percaya Namun demikian Kalau kamu percaya Seperti itu Silahkan Tapi kalau aturan Islam Tidak ada Seperti itu Walaupun saya pernah ikut Aku Aku Sontrang Kini Setau melu Bener Saya pernah ikut Ikut itu Membaca Puasa dulu Tiga hari Puasa dulu Tiga hari Terus nanti Apa itu Membaca ayat Terbentuk Nanti tenaga dalam Kalau kamu diserang musuh Cukup tanganmu Digerakkan Digerakkan ke sana Musuhnya Ya ambruk Ke sana Nanti digerakkan Di sini Ya ambruk Di sini Nanti di sini Bangun lagi Seperti orang itu Ngesetrum Nah Itu terang Musuh Di proyok Tinggal kita Tinggal kita Tinggal kita Tinggal kita Tinggal kita Tarung di Katanya Katanya Tidaklah Yurung tahu Yurung tahu Ketemu musuh Tenang itu Ya belum tahu Waktu itu Suruh mbak saya Tanya tertentu itu Nah ikut saya Begitu itu Kalau Tuntunan Islam Kalau itu Betul Ya Mesti Nabi Sahabat-sahabat Nabi Itu lebih berhak Untuk mendapat Pelajaran semacam itu Apalagi yang dibaca Ayat-ayat Quran Nabi yang menerima Quran Tidak ngerti Gunanya Quran Untuk itu kok Ya Kita Mau cowesnya Nggak bisa kok Malah ngerti gunanya Coba Ya Kan Tipuan itu Mengapa saya katakan Nabi dan sahabat Lebih berhak Begitu Sebab zaman dahulu Itu perang itu Ya Adepan musuh Juharif Memuruhkan Keterampilan Di dalam Berperang Menjaga diri Pencak Silat Itu Perlu keterampilan Maka Zaman nabi Kalau sekiranya Membaca ayat Quran Bisa Begitu Apalagi Baca ayat ini Surat ini Sekian kali Nanti Ditombak Tidak Tedas Di pedang Tidak pedas Nabi lebih berhak Itu Saya kira Nggak Nggak begitu Penting itu Perang orang Nganggu tombak Ranggu pedang Pakai nuklir Maka zaman nabi itu Lebih berhak Dan Yang menerima Wahyu dari Allah itu Nabi Tentunya Kegunaannya Lebih tahu Nabi aja Nggak ngerti Gunanya itu Kok kita malah ngerti Nah itu kan Ngawur-awuran Maka kita Maksudkan Nggak usah begitu Kalau kamu ingin Dalam pertandingan Dalam berperang Dalam latihan Latihan fisik Goyok tentara-tentara Itu loh Orang diajari Tenaga dalam Diajari Perang tenang itu Saya coba Apalagi Masih ada Pertanyaan Masih ada Mohon dijelaskan Apa yang dimaksud Dengan puasa Puasa wisal Seperti yang terdapat Pada Berusur halaman 7 Pasau wisal Ini cara Jawoy Ngarani Puasa Ngebleng Puasa sambung Puasa Tidak berbuka Ya Di padanya Di puasa Ngo Wancini Maghrib Kudunya Buka Orang buka Nutok ke Menes Soalnya Ben Nisau Tuyul Katanya Begitu Dukun-dukun Ini Ngajari Pasien Atau orang yang Pedukun pada dia Nek Kweare Kepingin Waruh Tuyul Pasau Ngebleng Tolong Dino Tolong Bengi Aku Ngebleng Rampung Puasa Tiga hari Tiga malam Kamu duduk Di depan rumah itu Orang yang Kaya Yang kamu Tuduh Punya Pesugian Punya Tuyul Nanti Kalau lewat Di depan rumahmu Kamu perhatikan Tuyulnya Ngetutkan dia Sudah Sudah Betul Puasa Terbiasanya Malam terakhir Tidak boleh tidur Di puasanya Tiga hari Tiga malam Malam terakhir Tidak boleh tidur Tengah mati Sudah Sudah itu Tengok-tengok Nengar rumah itu Nunggu Orang yang kaya Yang dituduh Punya Tuyul tadi Lewat Suruh Memperhatikan Lewat Betul Ya Betul Orang yang kaya Yang dianggap Punya Tuyul tadi Dia berjalan Dari seolah-olah Di belakangnya itu Ada yang Ngetut Kenapa Melihat orang satu Tampak dua Seolah-olah Tidak boleh tidur Mati Ya Ini orang Kelamun-kelemun Tidak Yang dianggap Kita Loro Lalu Kaliran Kosong Terus Bungi Ngantuk Sisan Melihat orang satu Tampak dua Bareng Mangan Biar Hilang Tuyul Jadi Kamu Lihat Orang yang Tidak Tadi Tampak dua Itu Bukan Tuyul Mengerti Kamu Sudah akan Mati Kelenger Sebab Kaliran Tiga hari Tiga malam Maka Kalau kamu Makan Kenyang Hilang Tuyulnya Nah Itu Bintre Dukun Yang Ngapusi Ngu Jangan Percaya Tuyul itu Tidak Ada Nah Posong Ngebleng Itu Dosa Menurut Tunturan Islam Puasa Wisol Itu Dosa Karena Itu Dilarang Oleh Nabi Tidak Boleh Orang Puasa Wisol Itu Apalagi Demikianlah Para Pembahasan Semuanya Pembahasan Kita Untuk Pertemuan Kali Ini Semoga Menambah Khasanah Ilmu Yang Kita Miliki Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh